Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Kota Bandung menggelar operasi simpatik sadar administrasi kependudukan di sejumlah pintu kedatangan di Kota Bandung seperti salah satunya di Terminal Cicahem Bandung Guna mengantisipasi pendatang yang tak terdata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Kota Bandung menggelar operasi simpatik sadar administrasi kependudukan di beberapa pintu masuk Kota Bandung salah satunya di Terminal Cicahem Bandung para pendatang dari luar Kota Bandung langsung diarahkan oleh petugas untuk mengisi data kependudukan selain mengisi data kependudukan tugas pun memeriksa kelengkapan dokumen operasi simpatik ini digelar dua hari sejak hari kemarin di tiga titik yaitu Terminal Cicahem, Terminal Wipanjang dan Stasiun Kiara Condong Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan atau Distrik Capil Kota Bandung Moh Arief Budiman mengatakan kegiatan ini rutin diadakan setelah libur lebaran tujuannya untuk mendata penduduk non-permanen mengingat Bandung masih menjadi tujuan pendatang untuk bekerja dan melanjutkan pendidikan jadi mereka itu ada kerja di Bandung atau pendidikan di Bandung tetapi secara administrasi bukan penduduk Kota Bandung kenapa sih harus didata? itu adalah untuk perencanaan pembangunan paling tidak mereka akan membutuhkan air besi di Kota Bandung seperti itu akan membuang sampah di Kota Bandung mungkin kalau dia membuang kendaraan akan membuang emisi di Kota Bandung itulah untuk perencanaan Kota Bandung seperti itu jadi kita data, paling tidak kita punya data penduduk non-permanen selain itu administrasi kependudukan ini untuk mengetahui jumlah penduduk yang berada di Kota Bandung baik permanen maupun non-permanen diketahui dari hasil pendataan sementara saat ini ada 4.000 pendatang non-permanen dari Kota Bandung, Jawa Barat Tim Inspira TV melaporkan sejumlah objek wisata alam di kawasan Ciwede dan Rancabali Kabupaten Bandung masih menjadi primadona bagi para wisatawan untuk menghabiskan waktu libur lebaran 2024 ini meski meningkat hingga 50% jika dibandingkan dengan hari libur biasa namun jika dibandingkan dengan hari libur lebaran tahun lalu pengelola mendata bahwa tingkat kunjungan turun 10% wisata yang menyembuhkan pemandangan alam di kawasan Ciwede dan Rancabali Kabupaten Bandung masih menjadi primadona dan pilihan utama bagi para wisatawan untuk mengisi waktu libur lebaran 2024 kali ini terlebih bagi para pelancong dari luar daerah Bandung finisi resto yang berada di kawasan Glamping Lakeside ini salah satunya selain fungsi utamanya sebagai restoran bangunan berbentuk kapal pesiar berukuran besar yang dibangun di atas situ patenggang dan dikelilingi oleh cagar alam yang sangat indah ini juga menjadi spot favorit untuk bersuap foto di bagian deknya tercatat sejak hari pertama lebaran hingga saat ini rata-rata jumlah kunjungan wisata di objek wisata yang memiliki sejumlah wahana menarik seperti naik perahu kayu dan golesat ini setiap harinya rata-rata berjumlah 2.000 hingga 3.000 orang pengunjung sama seperti halnya finisi resto objek wisata alam lainnya yakni kampung cairan ceupas juga ramai dikunjungi wisatawan selama libur lebaran kali ini selain menyuguhkan pemandangan indah landscape 180 derajat disini wisatawan juga bisa memberi makanan secara langsung kepada ratusan ekor rusa selain penangkaran rusa disini wisatawan juga bisa berkemah berendam air panas dan menikmati wahana lainnya rata-rata jumlah kunjungan ke objek wisata yang memiliki spot sunrise ciambik ini sejak hari pertama lebaran hingga minggu siang mencapai seribu orang minggu siang mencapai seribu orang dari bandung sengaja ini libur lebaran apa gimana sengaja jalan-jalan aja selama keluarga ini kenapa milih rancang pasinisim soalnya pengen ini aja pengen motor-motoran terus pengen yang adem healingnya ke tempat yang adem gitu bawa anak juga ya biar sekalian edukasi atau gimana nih ya sekalian edukasi sekalian kan apa namanya pengen kemacetan ya karena kan gak buding jadi pengen tau macet-macet di jalan itu kayak gimana gitu meski meningkat hingga 50% jika dibandingkan dengan hari libur biasa namun jika dibandingkan dengan hari libur lebaran tahun lalu rata-rata pengelola objek wisata mendata bahwa tingkat kunjungan pada libur lebaran kali ini turun sekitar 10% selain disebabkan banyaknya objek wisata baru di sepanjang jalur Ciwede dan Rancabali faktor cuaca yang seringkali mendung bahkan hujan di siang hari juga mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan karena kita aktivitasnya ada di luar pengaruh cuaca itu sangat berpengaruh sekali ketika orang datang ke rancor pas kemudian cuaca hujan ya mungkin mereka juga kurang berapa ya kurang bersama kenyamanan gitu bagi anda yang masih bingung menghabiskan waktu libur lebaran tak ada salahnya untuk berkunjung ke sejumlah objek wisata alam di kawasan Ciwede dan Rancabali sebelum kembali beraktivitas dari Kebupaten Bandung, Jawa Barat Hedi Trisneidi melaporkan Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini terima kasih Sobat Inspira yang telah menyecekan program News Minute saksikan terus ragam informasi menarik lainnya setiap hari Senin sampai Jumat hanya di Inspira TV saya Furi Elvira pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa sub indo by broth3rmax